Oh oke guys, selamat datang kembali di channel ini Nah setelah semalam debat capres babak 2 Disitulah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul Dan banyak juga yang bisa tangkap dan bisa menjadikan Memilih siapa di 17 April mendatang Saya menghargai niat Pak Jokowi dalam memimpin pembangunan infrastruktur Banyak infrastruktur yang dikerjakan, dilaksanakan dengan gerusa-gerusu Tanpa feasibility study, tanpa feasibility study yang benar Dan ini mengakibatkan banyak proyek infrastruktur yang tidak efisien Yang rugi, bahkan yang sangat-sangat sulit untuk dibayar Jadi ini yang jadi masalah Infrastruktur harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk infrastruktur Tidak bisa infrastruktur nanti hanya jadi monumen Tapi tidak dimanfaatkan Sebagai contoh, LRT di Palembang Dan Lepan Terbang, Kereta Jati Dan macam-macam lagi Ya kalau tadi Pak Prabowo menyampaikan tanpa feasibility study Saya keras salah besar, karena ini sudah direncanakan lama Mohon tenang, mohon tenang Ini sudah direncanakan lama Tentu saja semuanya ada Dan ada juga DED-nya, semuanya ada Dan mengenai tadi yang disampaikan Misalnya LRT Palembang atau LRT MRT Jakarta Semuanya butuh waktu Memindahkan budaya yang senang naik mobil sendiri Kemudian masuk ke transportasi masa Yang saya pelajari di negara lain butuh 10-20 tahun Untuk memindahkan budaya itu Tidak mudah Artinya, kalau masih belum rame Memang baru 4 bulan, 6 bulan Mengenai Kereta Jati Ini tinggal menyelesaikan jalan toh sambung Antara Kereta Jati, Bandung Begitu itu rampung Airport Bandung akan semuanya dipindahkan ke Kereta Jati Dan langsung kami Pak Prabowo 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 Dasyatnya perkembangan industri 4.0 yang akan datang Dengan Artificial Intelligence, Robotics Ini akan berdampak Satu pabrik yang punya biasanya pabrik mobil di Jerman Yang punya 15 ribu pekerja Bisa diganti sekarang dengan robot-robot Dan hanya membutuhkan kurang dari 50 orang bekerja Ini akan berdampak Tapi inti yang saya ingin sampaikan adalah Kita bicara industri 4.0 Kita sekarang masih belum bisa membela petani-petani kita sendiri Ini yang kita masalahkan Kita juga belum bisa menjamin harga-harga pangan terjangkau oleh rakyat kita Ini yang saya permasalahkan Bagus kita bicara industri 4.0 Tapi saya lebih ingin menjamin bahwa Indonesia bisa menyediakan pangannya sendiri Tanpa import-import dari negara manapun Pak Prabowo ini kelihatannya ke depan kurang optimis Mohon tenang, mohon tenang Pak Bapak, Ibu-Ibu Kalau saya melihat Kalau saya melihat dengan pembangunan sumber daya manusia yang tadi saya sampaikan Saya meyakini bahwa kita akan menyongsong revolusi industri 4.0 itu dengan optimis Coba kita lihat Sekarang ini produk-produk petani sudah masuk ke marketplace produk-produk pertanian Tanihub coba dilihat Tanihub sudah memasarkan produk-produk petani dari produsen langsung ke konsumen Sehingga harganya bisa diangkat Juga kredit-kredit yang dilakukan oleh fintech Peer to peer Yang juga sudah langsung bisa dilakukan kepada para petani Saya kira itu sebuah hal yang konkret Yang lebih justru membuka Kesempatan bagi petani-petani kita untuk melompat dalam berproduksi Karena diberikan harga yang lebih baik Tidak lewat Agen-agen di tengah yang terlalu banyak Saya kira konsep besar fintech seperti ini Terima kasih Saya kira cukup ya masalah ini Untuk apa bertele-tele lagi Baik masih ada Pak waktunya Saya kira dalam hal ini kita sama Kita ingin memberantas pencemaran lingkungan Kan begitu Pak Jadi begini ya Kalau kita berbeda jangan kita dibikin diadu-adu terus Baik silahkan Pak Ada tanggapan lain Jadi kalau tidak ada terlalu banyak perbedaan Untuk apa kita ribut lagi Pak Silahkan Pak ada tanggapan lain Ada tanggapan Iyalah Saya setuju saja Oke baik Boleh temu tangan dulu Temu tangan dulu So guys jadi itu saja Jangan lupa like share comment and subscribe channel ini Jadi jika kalian punya pilihan Sudah ada Atau kalian sudah tentukan pilihannya Jangan lupa tulis di kolom komentar Oke See you next time Bye 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 Sampai jumpa